Intro 14 Februari mendatang kita akan merayakan Pesta Demokrasi Rama Baliho, bendera serta atribut kampanye sudah terpajang Tapi apakah ini sudah sesuai regulasi atau sudah sejauh mana efektif untuk para politisi? Intro Di setiap musim pemilu, bak jamur di musim penghujan Baliho ramai mengisi tata kota dengan berbagai warna dan ukuran hingga ke pelosok-pelosok desa Penggunaan Baliho masih sangat aktrat dalam tradisi politik kita Kendati penggunaan sosial media sangat efektif dan begitu masif masuk dalam masyarakat Kampanye menggunakan Baliho masih dianggap relevan dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas Menjadi alasan tersendiri para calon memilih cara-cara tersebut Penggunaan Baliho erat kaitannya dengan preferensi, strategi yang digunakan calon Untuk mempromosikan diri mereka kehadapan publik Lalu apakah ini salah satu-satunya cara untuk menjangkau publik? Lalu apakah ini satu-satunya strategi yang dapat dipakai? Yuk tonton terus liputan ini Sekarang saya bersama Lama Riko Dea Maliani Aifa Jolta Saya Indar Arifan Riana Dari mana biasanya dapat informasi tentang kandidat yang akan pertarungi ini? Biasanya saya inisiatif sendiri ya, nyari di web, nyari di internet tentang profile dari entah caleg ataupun capres Berarti lewat digital ya? Digital, kebanyakan sih digital saya Kalau saya lebih sering melihatnya di sosial media Terus kemudian juga ada beberapa kayak Baliho, browser-browser, terus kayak billboard Di situ dia ada calon-calonnya Biasanya sih dari Baliho, dari brosur juga kan ada, terus kan kita juga ada tuh lewat user story Instagram Banyak banget sekarang yang pakai platform itu kan, buat iklan Terus kita juga tahu dari TV juga tuh kemana kalau buat pemilihan presiden nih Bebat Bebat Apakah Baliho atau kampanye digital mana yang paling berpengaruh terhadap Bapak? Dari digital sih Ya sebenarnya sih pengaruh dan nggak berpengaruh juga seperti saya Jadi ya, saya membela seseorang berdasarkan apa yang sesuai keyakinan hati saya gitu Kalau misalnya seberapa luas pengaruh sih menurut saya sih tergantung dari gagasannya Jadi kalau misalnya gagasannya itu mencuri perhatian saya, ya saya pasti lebih dalam lagi sih Gimana sih mestinya para kandidat ini mempromosikan diri kira-kira bang? Kalau dari media sosial sih lebih ke lebih banyak kayak macam live streaming kayak gitu aja Lebih baik sih digital sih Kak, karena kalau misalnya konvensional kayak Baliho dan sebagainya itu kayaknya kurang elek lah menurut saya Terjun langsung tanya ke masyarakatnya apa sih sebenarnya yang perlu dibenahin Jangan cuma orasinya aja ya Gelusukan langsung Gelusukan langsung ke masyarakat ya Dan Baliho nya itu jangan terlalu berlebihan lah Kalau bisa jangan pakai tiang bendera itu loh Ya tiang bendera itu Soalnya itu membahayakan sekali Turun langsung sih terus kemudian kompromisi juga kayak janji-janjinya tuh Yang harus realistis gitu ya yang bisa dilakuin lah nanti Berdasarkan hasil survei, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI Pengguna Internet Indonesia mencapai 215,63 juta Pada tahun 2022 sampai 2023 Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,3 juta pengguna Dari data tersebut sangat mungkin bagi calon pemimpin untuk menggunakan sosial media sebagai arena untuk kampanye Jumlah tersebut 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 Terima kasih telah menonton Pemasangan atribut kampanye ini mempunyai landasan aturan sebagai acuan yang tidak boleh semena-mena dipasang begitu saja. Sebagai contoh, pelepasan Baliho Capres Ganjar Pernowo di Kalimantan Tengah di kawasan militer atau Baliho Calik DPR RI dari Partai Nasdem di kebumen yang tumbang ke tengah jalan menyebabkan siswa SMK tewas adalah kenyataan pelik dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Menurut peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pasal 70 sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 bahwa pemasangan alat peragak kampanye dilarang di sejumlah fasilitas seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung pemerintahan, jalan protokol, dan jalan bebas hambatan. Namun pada kenyataannya banyak Baliho Calik yang terpasang di tempat-tempat terlarang tersebut, bahkan ada yang memasang di pohon-pohon atau jembatan penyeberangan. Selain itu, pada Pasal 33, PKPU juga turut mengatur terkait ukuran alat peragak kampanye dengan berbagai ukurannya. Namun masih ada juga Baliho Calik yang melebihi ukuran yang ditentukan. Hal ini tentu saja mengganggu pemandangan dan keselamatan pengguna jalan. Bagi para Calik, harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan kampanye dan sosialisasi. Mereka dapat menggunakan media sosial, situs web, dan platform daring lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada pemilih. Model ini juga cenderung efektif dan selaras dengan kebutuhan informasi anak-anak muda saat ini, yang tidak hanya bergantung pada Baliho atau Spandu. Salek juga dapat melakukan kampanye tetap muka, diskusi, dialog, atau seminar dengan masyarakat untuk membangun komunikasi yang lebih interaktif dan mendalam. Penggunaan kampanye lewat media sosial terbukti jauh lebih efektif karena menawarkan efektivitas konten, viralitas, hingga biaya yang jauh lebih efisien. Meski efektif, kampanye lewat media sosial masih memiliki tantangan tersendiri, seperti polarisasi opini hingga kampanye hitam menjadi tantangan tersendiri di arena sosial media. Bersama saya Hamid, saksikan terus WellBing di episode-episode berikutnya hanya di kuatbaca.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!